Intro Hai galor, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Wan dan tentunya senang sekali di syari ini Selamat siapis, selamat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 show yang hokinya bagus banget di bulan Februari Atau di tahun naga ini ya Nah, Imlek tahun ini adalah tahun naga Kita akan lihat peruntungannya yang hoki menurut prediksi saya dan katu tarot saya Nanti kita akan lihat satu per satu Tapi sebelum saya mulai videonya, kalian seperti biasa jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan dapat terus dari jam 10 siang maupun live di malam hari ya Kalau live, waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe, tentunya bakal dapat notifikasi dari channel Youtube saya ya Oke, saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian Pengen diramalkan langsung sama saya tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, rumah tangga Atau kalian lagi PTKT sama seseorang pengen diramalkan Pengen nanya ke saya, kok cocok nggak? Aku sama dia itu bakal hoki nggak sih kok? Nah, silahkan DM ke Instagram saya lihat Marcel Wen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin karena punya problem masalah rumah tangga, perceraian Ya, masalah kebimbangan kehidupan kalian Atau penat sama masalah-masalah kalian yang nggak ada solusinya Nah, kalian pengen curhat ke saya Silahkan DM ke Instagram dan jangan lupa di follow ya Yang nggak punya Instagram silahkan ke WA ya Nomornya ada di kolom deskripsi atau di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke, kalau udah langsung aja saya akan mulai ya 6 show yang paling hoki di bulan Februari atau di tahun naga ini ya Di kartu yang pertama saya atak dulu Nanti kita akan lihat di kartu yang pertama kamu termasuk atau tidak ya Oke, tanpa berlama-lama langsung aja di kartu yang pertama ya Di kartu yang pertama Show ini tipe karakter show yang orangnya ini mudah Apa ya, sebenarnya itu mudah terhasut sama omongan orang Nah, dia tipe karakter orang yang setia Tipe karakter orang yang memang Ya, kalau udah satu nggak mau gonta-ganti pasangan gitu ya Dan dia orangnya pintar ngomong, pintar merayu Kayak gitu Dia tipe karakter orang yang pekerja keras Gigi, pemberani, sedikit bicara, dan banyak bekerja Dia tuh nggak banyak ngomong, tapi yang penting ada hasilnya Dan dia tipe karakter show yang orangnya ini Kayak, ya kalau memperlakukan pasangan itu dengan lemah-lembut Kayak gitu lah Karena dia kalau sekali sayang, sayang gitu Tapi sekalinya dikecewakan Wow, jangan harap dia untuk balik itu lama banget Butuh proses waktu yang sangat lama Tapi orangnya ini gigih dan pemberani Orangnya pandai menyesuaikan diri terhadap lingkungan Gampang betah, gampang akrab sama orang gitu ya Orangnya friendly gitu ya, mudah berteman Dan menurut prediksi saya, kamu memiliki hoki yang sangat bagus sekali di bulan Februari ini Atau di tahun naga ini ya Gambaran saya disini ada Show ular Show ular memiliki hoki yang bagus ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kira-kira kamu termasuk atau tidak Nanti kita akan lihat ya Dan saya caklu kartunya Nanti kita akan ambil di kartu yang kedua Yang memiliki hoki yang bagus di bulan Februari ini ya Karena di bulan Februari ini sudah masuk tahun naga ya Di kartu yang berikutnya Untuk show ini tipe karakter sih yang orangnya ini pekerja keras dan pantang menyerah Dia tuh orangnya ini gigih, pemberani gitu ya Gagal coba lagi, gagal coba lagi Sampai dia tuh berhasil mendapatkan apa yang dia impikan gitu Dia tipe karakter orang yang memang orangnya juga kayak show ular ya Gak banyak ngomong tapi banyak pekerja Cuma dia tuh orangnya gengsian Ya gengsian iya Suka dipuji iya Tipe karakter yang orangnya keras kepala gitu Egonya tinggi gitu Kadang gak mau ngalah Kadang pengennya menang sendiri Kadang pengennya dingertiin tapi gak mau ngertiin Contohnya kayak gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang sangat berjiwa petualang dan mandiri Gak suka ngerepotin orang nih Dia lebih mending direpotin daripada ngerepotin kayak gitu Dan terawangan saya Di bulan Februari ini atau di tahun naga Kamu banyak memperoleh hoki atau keberuntungan yang datang Contohnya keberuntungan soal finansial Keberuntungan soal pekerjaan Keberuntungan soal jodoh Atau momongan Bisa juga gitu ya Terawangan saya disini ada Show kuda Show kuda kamu juga termasuk di kartu saya Bakal ada keberuntungan ada hoki yang bagus di bulan Februari Atau di tahun naga ini gitu ya Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk ataukah tidak ya Di show saya yang saya bacakan nanti Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu buat kalian yang pengen diramal langsung sama saya Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah tangga, keuangan, momongan Kalian mau nanya ke saya silahkan DM ke Instagram Saya diatmarcawen Nyampain curhat-curhatan juga secara personal Mungkin kalian punya problem masalah kehidupan kalian dari rumah tangga Penat menghadapi kehidupan yang gitu-gitu aja Atau mungkin kalian tuh pengen punya usaha tapi bingung usaha apa Silahkan DM ke Instagram Atau ke WA ya Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke Kalau udah langsung aja saya akan lanjut di kartu yang berikutnya ya Saya cek dulu kartunya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang ketiga ya Yang bakal hoki di bulan Februari ya Karena setiap bulan pasti akan berbeda-beda yang hoki ya Karena yang saya lihat disini Siu ini tipe karakter Siu yang orangnya ini Orangnya ini mudah terhasut juga sama kata-kata orang gitu ya Orangnya itu gampang panas kalau dikompor-komporin sama orang gitu Mudah terbawa perasaan Mudah terbawa suasana Seperti itu Tapi dia tipe karakter orang yang pekerja keras Secara karir dia orangnya pekerja keras ya Artinya gigih, pemberani gitu ya Pantang menyerah juga gitu Dia orangnya itu gampang penasaran sama sesuatu hal Gampang kepo sama sesuatu hal Orangnya seperti itu Sebenarnya kepo itu ya ada baiknya ada nggaknya juga gitu ya Tapi kalau keponya tentang mantan Sepertinya kamu akan menyakiti diri kamu sendiri gitu Tapi kalau keponya tentang pengetahuan Tentang usaha itu lebih bagus gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Tipe karakter yang apa ya Percaya dirinya tinggi Yang kalau saya ngomong itu kayak gitu Percaya dirinya itu tinggi gitu Ya pantang menyerah justru Dan gambaran saya Di bulan Februari Kamu bakal memperoleh banyak keberuntungan Atau hoki-hoki yang datang buat kamu Di sini ada siobabi Menurut rawangan saya siobabi juga termasuk Bakal ada hoki besar yang datang buat kamu ya Soal jodoh, momongan, keuangan, receki bisa juga Dan nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya Saya taruh kartunya dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Yang bakal hoki ya Siob ini tipe karakter siob yang orangnya ini Berkarisma Pemberani Pantang menyerah Gigih dan gengsian juga ya Dia orangnya gengsian Nggak banyak ngomong juga Tapi banyak bekerja Lebih kayak cool lah ya Cool gitu Jadi ya dia itu sedikit ngomong lah ya Jadi suka membuat penasaran orang lain juga Tapi tipe karakternya orangnya setia dan paling susah move on Dia itu kalau udah sayang, sayang banget Untuk berpindah ke lain hati dia itu butuh waktu yang lama Butuh proses yang lama gitu ya Dan orangnya tipe karakter yang memang Kalau ada masalah itu Lebih kayak apa ya Memendam gitu Nanti tiba-tiba kalau misal udah Menumpuk-numpuk Baru dia itu meluap-luap Kayak gitu Dan rawangan saya ya teman-teman ya Di bulan Februari atau di tahun naga Kamu banyak memperoleh keberuntungan Mungkin usahanya rame Ya keuangannya lagi lancar banget nih Gitu bisa juga Namanya hoki itu banyak faktornya Di sini ada siow macan Kamu termasuk di kartu saya Prediksi saya hoki kamu bagus di bulan Februari Atau di tahun naga ini ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Saya cek dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Siow ini tipe karakter orangnya ini egois ya Tipe karakter yang pengen menanya sendiri Pengennya di ngertiin Tipe karakter orang yang memang diomongin itu susah Dia tipe karakter yang banyak Apa ya Banyak teman juga gitu ya Relasinya banyak Pandai menjalin pertemanan Friendly si orangnya Cuma egoisnya ini yang kadang-kadang Susah kayak gitu loh Untuk diubah gitu Karena memang udah menjadi watak Dan karakter enggak semuanya ya Tapi kebanyakan gitu Dan dia tipe karakter yang pekerja keras Ya memiliki sifat yang penasaran Gitu ya sama sesuatu hal Dan dia tipe karakter orang yang pemberani Gambaran saya hoki kamu luar biasa Bagus banget di bulan Februari disini ada Siow monyet atau siow kerak ya Dan di kartu yang berikutnya lagi Saya acak dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya ya Yang memiliki hoki yang bagus Siow ini tipe karakter siow yang memiliki Sopan santun yang tinggi Orangnya sangat menghargai orang yang lebih tua Dia tipe karakter orangnya itu setia Ya friendly Setia Murah senyum Walaupun ada sedikit sifatnya dia Yang keras kepala juga Cuma dia tipe karakter orang yang memang Baik hati Dia hatinya tuh tulus Tapi sekalinya dikecewakan Dia akan merasa trauma Sama orang yang pernah mengecewakannya Dan gambaran saya Di bulan Februari Hoki kamu dan keberuntungan kamu Bagus banget ya Banyak memperoleh keberuntungan-keberuntungan Yang baik dalam hal keuangan Jodoh Momongan Usaha Dan lain sebagainya Disini ada siow Kambing Siow Kambing juga masuk Di prediksi saya Bakal ada hoki yang besar Di tahun naga Atau di bulan Februari ini Ya Nah itulah tadi ada 6 show Dan please Jangan dispoiler Jangan dibocorin di komen Biarkan yang belum nonton Nonton sendiri aja ya Dan buat kalian yang pengen Diramal langsung sama saya Tentang jodoh Momongan Keuangan Rezeki usaha Silahkan DM ke Instagram Saya di Atmarcelwen Jangan lupa di follow Yang gak punya IG Silahkan ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik Tombol loncengnya Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga Imlek tahun ini Menjadikan kalian lebih baik Ya Nama saya Marcel Wen Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video berikutnya